Usai mengikuti musyawarah nasional Partai Golkar di Pulau Dewata dengan terpilihnya Ketua Umum Setia Novanto rupanya memberikan angin segar terhadap keberadaan Partai Golkar sebagai partai pendugung pemerintah. Hal ini tentunya juga akan berdampak positif bagi perkembangan fraksi Golkar yang ada di DPRD Surabaya yang sempat memanas dan terjadi kepengurusan ganda beberapa waktu lalu. Ketua DPD 2 Partai Golkar Surabaya, Belegor Rijanggono mengungkapkan saat ini pihaknya fokus untuk membesarkan partai sesuai dengan kebijakan dari DPP termasuk untuk menjaga kondusivitas dan sinergitas fraksi Golkar yang ada di DPRD Surabaya. Saat ini kondisi sudah kondusif dan tidak ada gesekan antar anggota yang berjumlah 4 orang tersebut. Belegor juga berjanji akan menyulitkan seluruh internal partai dan tidak ada lagi persaingan antar gubu. Dalam penyusunan format pengurus, seluruh pihak akan terwakili. Pihaknya juga berharap kepada anggota DPRD dari fraksi Golkar untuk terus bekerja dengan baik dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Alhamdulillah sampai hari ini 4 anggota fraksi kita di DPRD Kota Surabaya ini bisa bersinergi satu dengan yang lainnya. Tentunya bersinergi ini kan tujuannya bukan untuk ujian pribadi tapi tujuan untuk melaksanakan wakil terpanjangan partai yang ada di legis lati. Tujuannya adalah membawa aspirasi masyarakat yang ada di Kota Surabaya ini untuk diperjuangkan di gedung parlemen itu. Pemanasnya internal partai Golkar Surabaya akibat beda pandangan dalam sikap Perda Mihol yang berimbas terhadap posisi ketua fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya. Sebelumnya, PLT Ketua DPD 2 Golkar Surabaya M. Alias mengakui telah mengirim surat kepada pimpinan Dewan terkait penggantian posisi ketua fraksi yang saat ini dijabat oleh Pertiwi Ayu Krishna. Pergantian tersebut merupakan bagian dari penyegaran di internal partai serta keputusan telah melalui komunikasi di internal dan rencananya posisi Ayu akan digantikan Agung Prasojo. Dari Surabaya, Heiko Widodo, RTV, melaporkan.